Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI, Beni Ramdhani, buka suara soal pemanggilan barai skrim poli. Beni Ramdhani dipanggil barai skrim poli lantaran menyebut soal sosok inisial T yang diduga kerap menyalurkan pekerja migran Indonesia untuk ke Kamboja. Disinyalir para pekerja migran dipekerjakan di usaha judo online yang dijalankan di Kamboja. Barai skrim poli pun akan memanggil Beni pada Senin 29 Juli besok terkait pernyataannya yang mengaku mengetahui sosok inisial T. Beni pun mengaku siap dengan pemeriksaan tersebut. Dia mengaku siap membantu polisi dalam mengungkap sosok inisial T yang menjadi dalang penyalur pekerja judi online. Sebelumnya Beni menyebut sosok T ini diduga menjadi pelaku yang memperkerjakan pekerja migran Indonesia atau PMI ke Kamboja untuk sektor judi online dan scamming online. Beni mengakui telah menyampaikan soal sosok T ini kepada Presiden Jokowi dengan beberapa pejabat tinggi lainnya pada saat rapat berbatas bersama di bulan Agustus 2023 lalu. Terima kasih telah menonton!